PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Menyurut niatnya untuk ke Tanah Suci Muhtar perlahan-lahan memasuki bis Dengan tongkatnya dan dipopo anggota keluarga Serai berjabat tangan dengan para keluarga pengantar Dan pesan terucap dari para pengantar sejumlah keluarga Agar tetap sehat Ketanah Suci dalam keadaan sakit ya Pak? Iya Boleh tahu sakitnya apa? Kena skripingan Iya, kelasannya berapa? Yang melihat Mana Mama Emi? Di Cita Nalu Mama Emi Kepala bidang penyelenggara haji kantor Kementerian Agama Merauke Dikriwati mengatakan jumlah jemaah haji asal Kabupaten Merauke Berjumlah 120 orang Terdiri dari 68 orang jemaah perempuan Dan 52 orang jemaah laki-laki Jemaah tertua berusia 85 tahun dan termuda berusia 30 tahun Pemberangkatan ini terbagi ke dalam satu kloter yakni 19 Peningkatan itu tergantung dari pendaftar jemaah sayang Jadi kita punya porsi itu seluruh Papua Seluruh Papua itu ada 22 kabupaten Jadi secara online Jadi ini kalau pas keberangkatan ini pendaftaran tahun 2011 akhir Waktu di selang waktu itu pendaftarnya agak sedikit Sehingga jumlahnya agak sedikit dibanding dengan tahun yang lalu Tahun lalu itu 168 sekarang 120 saja Karena jaraknya yang jauh-jauh Porsi antara porsi jemaah yang satu dengan yang lainnya Pelepasan calon jemaah haji ini ditendai dengan penyeran bendera Indonesia Kepada petugas haji yang menampingi jemaah haji Klotor 19 Para jemaah ini diberangkatkan menuju Embarkasi Makassar Asrama Haji Sudian untuk transit sementara Selanjutnya akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 2 Agustus mendatang Calon jemaah haji yang diberangkatkan ini rata-rata sudah menunggu sekitar 7 tahun Jelang keberangkatan sudah menjalani kegiatan seperti menasih haji Pemeriksaan kesehatan dan dokumen Windatika Kompas TV Merauke Kompat TV Merauke Kompas TV Merauke Munasta Kompas TV Merauke Kompas TV Merauke